hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sekalian selamat siang semuanya pada video kali ini saya akan menunjukkan dan berbagi kepada sobat sekalian tentunya saya saat ini sobat sekalian tahu saya sedang berada di pematang sawah nah disini saya akan berbagi video kepada sobat sekalian tentang bagaimana cara menjaring burung burung pipit artinya burung pipit ini burung yang sangat suka sekali di pematang sawah dan pada saat padi sudah mulai-mulai menguning seperti ini ini sepertinya burung pipit ini adalah hama jadi petani disini sangat disibukkan sekali dengan adanya burung pipit ini jadi mereka semua dengan cara menjaring burung tersebut dan mengurungnya artinya kalau hanya diusir saja dia pergi kembali-pergi kembali jadi petani disini sangat bingung sekali akhirnya mereka coba menjaring dan mengurung burung tersebut dan sepertinya cara ini sangat efektif jadi saya nanti akan menunjukkan caranya tapi sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe di video saya nah sobat sekalian bisa lihat ini adalah contoh padi yang sudah habis dimakan burung pipit tersebut ini sangat sayang sekali ya sobat seharusnya ini bisa bagus karena burung burung pipit tersebut selalu menyerbu kemari jadi dia jelek nah seperti ini contohnya nih sobat nih habis dimakan burung kasihan sekali petani-petani disibukkan dengan burung-burung pipit ini dan jumlahnya ratusan bahkan bisa ribuan bahkan bisa ribuan sobat nah nanti kita coba akan lihat kegiatan bapak petani disini cara menjaring burungnya nah sobat ini adalah contoh jaring yang sudah dipasang oleh bapak wit nyaris tidak kelihatan ya sobat tapi ini ini adalah jaring bisa dilihat samar-samar nah ini ada jaring jika saya kumpulkan seperti ini dia akan terlihat tapi jika saya bentang dia tidak terlihat nah ini adalah jaring burung pipit lubangnya pun kecil-kecil bisa dilihat hanya seukuran jari teknisnya burung itu nanti saat di usir dia akan masuk ke dalam kantung seperti ini nah nanti kita coba bagi videonya bagaimana cara burung itu bisa terjerat atau terjebak di dalam jaring ini nah ini bapak wit dia sudah berhari-hari disini sobat disibukkan dengan burung-burung pipit ini nah itu burung yang sudah terkena tapi biasanya bisa banyak nah ini sistem cara memasang jaringnya seperti ini dibentangkan nyaris tidak terlihat tapi ini jaring jika saya mengkumpulkan seperti ini dia akan terlihat tapi jika saya bentang dia samar-samar tidak terlihat ini jaring dipasang membentang hancur padanya sobat hancur bisa dilihat hancur semua habis dimakan burung nanti kita coba akan lihat proses dari cara mengusir burungnya hingga burung bisa masuk ke dalam jaring dan seperti apa burung itu posisinya pada saat terjaring dan kita coba lihat nanti juga hasilnya seberapa nah beliaunya menggunakan alat seperti bendera seperti ini ini fungsinya untuk mengusir burung agar takut dan burung burung buru-buru terbang sehingga burung tidak konsentrasi lagi tidak mengetahui kalau di depannya ada jaring jadi kita akan coba ikuti terus bapaknya hancur sekali sobat padinya dan ini bisa dipastikan pasti gagal panen disamping dengan hama burung ini ini juga sepertinya mulai ada tikus lihat burungnya sobat banyak sekali sepertinya dia tidak mau pergi dari sini lihat dia hanya berputar-putar burung-burungnya hanya berputar-putar dan turun lagi berputar dan turun lagi terus seperti itu bahkan sedikit-sedikit juga ada yang sudah kena tanpa diusir karena sangking banyaknya kita coba lihat reaksi burungnya seperti apa sepertinya bapak wit sudah bersiap-siap akan mengusir burungnya menuju ke dalam jaring dia sudah bersiap-siap lihat aksinya kita harus sedikit agak mengendap-endap sobat lihat beliau sudah bersiap-siap akan mengusir burungnya menuju ke jaring kita lihat aksinya lihat semakin mendekat beliau tujuannya agar burung tidak terbang ke atas jadi burung agar bisa terbang ke bawah nah bisa dilihat sobat bisa dilihat banyak sekali dapatnya oke mari kita lihat hasilnya nah ini dia sobat oke burung sudah banyak yang kena nah seperti inilah prosesnya jadi burung-burung itu masuk ke dalam jaring nah banyak sekali sobat lihat lihat burung-burung menggantung dalam jaring ini sudah dipastikan tidak akan lolos jadi dia ada di dalam kantungnya seperti ini ada juga yang masuk ke dalam lubangnya seperti ini ada satu dua tiga wah banyak sekali lihat ini juga banyak sobat lihat saya angkat iya lihat di sana nah ini dia nah ini dia alhamdulillah alhamdulillah tenak banyak ini sudah ada yang sulit sekali dibuka nanti akan kita lihat seberapa hasilnya nah itu dia ternyata nah ini dia yang ditunggu-tunggu hasilnya lihat sobat disontek ini pari 1 hektare penasaran saya masih lihat ini yang sudah masuk ke jaring tadi nah ini dia ini bisa dilihat kita angkat sedikit jaring jadi dia masuk ke dalam kantungnya seperti ini sobat dia masuk ke dalam kantung dia menabrak seperti ini dan turun ke bawah masuk ke dalam kantungnya kita angkat coba lihat tuh bisa dilihat oke demikian tadi video dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe di video saya dukung terus channel saya dengan cara subscribe tombol merah di bawah ingat subscribe itu gratis dan mudah-mudahan jika sobat sekalian men-subscribe channel saya channel saya agar bisa lebih berkembang lagi dan bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati